Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dan setia menemani aktivitas para pendengar semua Nah, di season kali ini, Lala akan memberikan paparan tentang apa sih sebenarnya Radio Komunitas itu Nah, jadi Radio Komunitas adalah saluran media yang dibangun dan dikelola oleh komunitas Disamping sebagai media hiburan dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Radio Komunitas juga mengambil peran sebagai kontrol sosial dan sebagai media masyarakat Untuk mendorong ke arah perubahan sosial yang lebih baik Dengan fungsi dan peran Radio Komunitas tersebut Diharapkan dapat menunjukkan masyarakat yang peka dan kritis dalam menikapi situasi sosial Yang ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Nah, karena Radio Komunitas dibangun oleh masyarakat dan untuk kemajuan masyarakat Selain dibangun dan dikelola oleh masyarakat, yang pasti Radio Komunitas juga diawasi oleh masyarakat Guna kepentingan masyarakat luas dan terciptanya masyarakat yang setara secara hukum, adil secara politik, dan informasi serta sejahtera secara ekonomi Radio Komunitas adalah salah satu media yang dibangun oleh warga dan dikelolanya pun oleh warga Jadi, dari warga, oleh warga, dan untuk warga juga Kita belajar untuk membangun masyarakat melalui media Masyarakat tidak selalu bodoh dan tidak selalu kurang dengan adanya informasi minimal, informasi di tingkatan lokal Kita akan bekerjasama dengan masyarakat mengontrol bareng Mengontrol bareng tentang kinerja daripada program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Apakah benar? Apakah ada yang sedikit melenceng atau apa? PNPM itu ya milik masyarakat lah, salah satu program yang dimiliki oleh masyarakat Makanya kenapa kita sebagai bagian daripada media tidak berhak kan? Kita harus berhak juga kan? Ini adalah bagian daripada masyarakat, media juga bagian daripada masyarakat Akhirnya ya, kita menganggap yang namanya PNPM, kita berkewajiban untuk terjun di sana Nah, media tentunya berusaha mendorong mereka untuk bisa transparan terhadap masyarakat Karena itu dalam satu-satunya untuk membangun warga Supaya warga benar-benar bisa percaya bahwa PNPM ini bermanfaat untuk mereka Dan PNPM ini transparan dan akuntabilitas Terima kasih telah menonton!